bismillahirrohmanirrohim bagian k2 tina madlazim teh nyaita madlazim kilmi mukhopap tadi bagian kahiji madlazim kilmi musakol ayana bagian k2 nyaita madlazim kilmi mukhopap patokanana dimana-mana pakumpul huruf madjeng sukun asal dinasa kalimah tur temake tasdid jadi dina madlazim kilmi mukhopap pakumpul huruf madjeng sukun asal tapi nte di tasdidan alias dikumahakun alias disukunkun maka macana kudu diizhar ken gitu naunu diizhar kenteh huruf anu sukun anu sabada huruf madna contoh contoh al-ana contoh al-ana namun namun panjang namun 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 kahiji namun samemeh lam namun disukunkun asal al-ana al-ana tapi nurek dibahas asal nteh al-ana kulantaran hamzah anu kahiji panjang berarti kaya-kaya didinya ayah naon ayah alib berarti asal nteh al-ana ayah hamzah ayah alib ayah lam sukun didinya ayah alib anu tumibah sabada harkat patah nu ayah dina hamzah berarti alib teh huruf mad kaharip na ayah lam anu disukunkun berarti pakumpul huruf mad jeng sukun asal dina kalimah dina sakalimah maka jadi weh mad lazim kil mi mukhop pap panjang kenana tilu alib akurnya panjang disebut mad panjang panjang disebut lazim panjang na genep harkat panjang disebut kilmi sabab ayah dina kalimah panjang disebut mukhop sabab teditas didan ted ide gom ken balik tad idhark ken teges na huruf anu disukunkun anu tumibah sabada huruf mad nate jelas alias dibaca karena ceko idah langsung way-nya penjelasan nama antas tadi dinam lazim kilmi musak wal walazimun idha sukunun usila waslan wawakupan ba'da maddintu wila madlazim ayah sukun ti asal na ba'dah huruf madwasol jeng wakup na idha kanas sukunu aslian pil wasli wal wakfi ba'dah harfil maddi ikutu patokan madlazim pa'in bikil matin sukunun yujutama dina kitab tuh pah namah sukunun yujutamanya ma'harfi maddin pahyakil miyun wako lamun kumpul sukun asal sakalimah jeng huruf maddahl lazim minta salah alhamdulillah mukhopapun kulun idha lam yudh gomak misal luhu al anak takun ulimak ari madlazim kilmi mukhopap teh huruf madjeng sukun asal sakalimah sartan temake idha gom dibacana cara lapad al anak kitu contoh nak jadi dina al anak tenu jadi madlazim kilmi mukhopap teh hamzah anukah hiji al anak lain hamzah anukah dua dasabada hamzah anukah dua ma'wah sukun ya dengan ayah huruf madwung kwa aridi panjang kenana genep harkat temenang lewi tina genep harkat temenang lewi temenang kurang sabab lazim ari lazim teh lilu zumi hit situ harokatin sekali dayi pangna disebut mad sabab panjang pangna disebut lazim sabab misti panjang na genep harkat pangna disebut kilmi sabab ayana dina kalimah pangna disebut mukhopap sabab hente di tasdidan hente di idgumken alias di idharkun alias sukun anu ayah dinah huruf anusab dah huruf madna dibaca cekap madla zim kilmi mukhopap kantun madla zim harfi mutha kol cekap wallah alam bisawab tняя tuh pudna dina episode 22 6 u Veronica wouldn't do